Guna memastikan harga sembako atau kebutuhan bahan pokok tetap stabil di pasaran jelang Ramadan, DPRD Tanjung Jamung Barat bersama Disko Perindak melakukan sidak pasar. Dari hasil sidak ini ditemukan sejumlah harga bahan pokok yang mulai naik berkisar Rp2.000 hingga Rp5.000. Guna memastikan harga sembako di pasaran stabil jelang bulan Ramadan, DPRD Tanjung Jamung Barat dan pihak Disko Perindak melakukan sidak pasar, Kali ini sidak pasar dipusatkan di pasar Tanggora, Joilir. Dari sidak ini diketahui beberapa item bahan pokok masih stabil dan ada juga beberapa bahan pokok yang dinilai mulai merangkak naik. Seperti ayam potong yang sebelumnya Rp28.000 kini naik menjadi Rp30.000. Sedangkan untuk cabai merah, bawang merah, bawang putih dan telur ayam masih normal atau belum ada kenaikan. Begitupun jenis beras, baik beras kampung, beras medium dan beras premium. Salah satu anggota DPRD Tanjung Jamung Barat yang turut ikut dalam sidak pasar ini yakni Syufrayo Gishaiful, dalam kesempatan tersebut ia juga mengatakan, dari pengecekan harga di tingkat pedagang cenderung masih stabil. Namun jikapun naik, masih sebatas kewajaran. Menurutnya kenaikan harga sembako maupun kebutuhan bahan pokok lainnya pasti selalu terjadi setiap tahunnya. Namun yang paling penting, stok ketersediaan bahan sembako harus selalu tersedia di pasaran atau di tingkat pedagang. Alhamdulillah pagi hari ini kita turun dan kita langsung mengecek lapangan, harga-harga cukup stabil dan sesuai dengan relis kita. Walaupun naik pun juga tidak terlalu signifikan. Sesuai lah ngambil dari agen, turun ke pasar roka. Ya, pedagang masih ngambil keuntungan yang cukup standar. Dan hari ini harga-harga komoditas ya cukup stabil lah. Tapi kita akan pantau terus menjelang dekat kebelah Ramadan ini. Lebih lanjut Yogi menambahkan, ketersediaan stok bahan sembako dan bahan pokok lainnya dipastikan masih aman. Sebab pihak diskoper indak maupun dinas ketahanan pangan selalu monitoring sembako dan bahan pokok, terutama dalam jenis harga di tingkat pedagang. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.